Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Lampung. Masih bersama saya Sini Tania dan dua narasumber saya yang luar biasa. Ada Pak Beni dan juga Pak Farizal. Seperti yang saya bilang di awal tadi Pak Beni dan juga Pak Farizal, saat kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan atau pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan juga peraturan nomor 9 tahun 2020 ya BP2MI tentang bagaimana pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia Pak Beni. Mungkin Pak Beni bisa menjelaskan bagaimana nanti implementasi Undang-Undang ini Pak yang saat ini tengah disosialisasikan juga dengan pemerintah DR. Jelas trik Undang-Undang yang saya katakan sangat progresif revolusioner ini membagi tugas dan keunangan apa yang diurus dan mengetahui tanggung jawab pusat, apa yang mengetahui tanggung jawab daerah. Pasal 4041 terkait penyelenggaraan pendidikan pelatihan untuk menciptakan pekerja yang terampil, profesional, memiliki keahlian, keterampilan di sektor pekerjaan yang dia pilih nanti, kemampuan berbahasa, kesiapan fisik maupun mental, maka itu tanggung jawab PEMDA. Undang-Undang ini sudah lahir 3 tahun 4 bulan lalu. Tapi saya katakan jika PEMDA belum mengalokasikan anggaran dalam konteks politik anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan pelatihan, belum merencanakan program penyelenggaraan pendidikan pelatihan, itu tidak sepenuhnya kesalahan PEMDA. Walaupun Undang-Undang sudah 3 tahun. Tapi memang BP2MI Pusat selama ini harus introveksi, kontemplasi bahwa kurang aktif untuk mengambil inisiasi, turun, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, di era kepemimpinan saya, kita akan turun di 23 provinsi, kick-off-nya di Jawa Timur, sebagai kantong terbesar nasional, kedua ke Lampung, dan seterusnya. Ayo kita sinergi, ayo kita kolaborasi, karena urusan 9 juta pekerja migran Indonesia tidak bisa ditangani oleh Pusat. Bukan masalah kecil begitu ya Pak. Pak Farizal, kata Pak B ini harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lalu sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran, tentu kebijakan ini akan mempengaruhi APBD Provinsi Lampung, Pak Farizal, kabupaten maupun juga kota. Bagaimana pemerintah provinsi menyiapkan pelaksanaannya? Silakan Pak Farizal. Tadi kita sudah sama-sama menyimak penjelasan Pak Benny bahwa Undang-Undang 16 tahun 2017, 18 tahun 2017, ini merupakan sesuatu yang berubah banyak sebetulnya, sikap kita terhadap pekerja migran. Pemerintah daerah tentunya sebagai provinsi perpanjang tangan dari pemerintah pusat, itu tentunya mematuhi segala ketentuan-ketentuan itu. Tapi betul Pak Benny, selama ini nampaknya kami tidak begitu terinformasi secara geliria tentang adanya tugas-tugas tambahan seperti ini. Sehingga ke depan dengan Pak Benny telah datang ke Lampung dan memberikan informasi, ini menjadi catatan penting bagi kami. Tentunya juga nanti akan kami koordinasikan dengan DPRD, Pak. Karena pemerintah daerah itu kan ada gubernur, ada DPRD. Betul. Yang itu sifatnya itu adalah mitra sejajar gitu ya. Ini harus kita bicarakan. Apalagi ini kan menyangkut politik anggaran. Anggaran ini memang amanat dari rakyat dipergunakan sebesar-besarnya untuk dikembalikan kepada masyarakat. Dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan lain-lain. Apalagi kalau kita mengacu pada amanat dari UD45, tugas negara itu memberikan perlindungan. Betul. Memajukan kesejahteraan. Pasti buarannya ke sana semua. Jadi Pak Beny, nanti kami akan lakukan konsolidasi lagi. Konsolidasi. Dan mungkin juga kami akan melihat lagi kapasitas fiskal daerah. Oleh karena terus terang, apalagi dua tahun terakhir ya, 2020-2021, PAD turun drastis oleh karena COVID-19. Dan anggaran transfer dari pusat juga itu banyak dipangkas. Sekarang saja baru bulan Februari kita sudah diperintahkan untuk memangkas DAO. Dan kita harus menyediakan untuk provinsi Lampus sendiri 138 miliar untuk mendukung penanganan COVID dan vaksin. Jadi memang anggaran ini bukan kondisi yang berlebih sekarang. Jadi kita harus atur. Tapi mudah-mudahan oleh karena ini sudah amanat undang-undang, Pak. Pemerintah pusat juga mesti memberikan solusi. Misalnya nanti ada bentuknya dana alokasi khusus misalkan untuk pelatihan. Taga kerja. Itu salah satu bentuknya. Atau nanti ada dana insentif bagi daerah-daerah yang jumlah pekerja migrannya banyak. Oleh karena menurut Pak Beni tadi, pekerja migran ini termasuk yang penyumbang. Tinggi, penyumbang terbesar. Jadi tidak salah kalau pemerintah pusat juga memberikan insentif kepada daerah untuk mempersiapkan pekerja migrannya, sehingga pekerja migran ini dapat lebih maksimal nanti. Bagaimana dari upaya kita memberikan pelatihan, sehingga kapasitasnya meningkat. Tadi Pak Beni mengatakan kita harus melakukan shifting sekarang. Tidak lagi mengirim yang unskilled labor ya. Tapi kita harus lebih banyak yang unskilled labor. Misalnya kita mengirim tenaga nursing, perawat, tenaga-tenaga... Yang memang memiliki skill begitu ya Pak ya. Skill kan dia pasti lebih terhormat, pasti lebih mendapat pelindungan yang lebih formal begitu. Dan juga pasti juga salirnya pasti lebih tinggi. Saya kebetulan pernah bekerja, ditugaskan di KADIS daerah kerja Pak. Dan pada saat itu kami mencoba untuk melakukan pemantauan pekerja migran asal Lampung yang ada di Malaysia Pak. Waktu itu kami dapat akses mudah kalau kita melakukan pemantauan di perusahaan-perusahaan. Karena mereka formal. Tapi begitu kita bicara kepada asisten rumah tangga, itu sulit sekali. Kita tidak tahu mereka di mana. Tidak ada datanya begitu, tidak ter-cover. Itu sulit. Jadi Lampung sendiri sudah mencoba Pak untuk melakukan pemantauan itu. Kami ingin mendapatkan input apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum mereka berangkat. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita harus lebih fokus kepada yang skill labor bekerja di sektor formal. Dan untuk itu tentunya kan kita butuh upaya pelatihan. Tentunya menarik juga Pak Rizal, tadi kita sempat berbicara bahwa Provinsi Lampung sebenarnya saat ini menempati urutan kelima se-Indonesia secara nasional. Itu kan artinya banyak sekali Pak di Provinsi Lampung. Mungkin Pak Rizal juga bisa menjabarkan sebenarnya daerah-daerah mana saja yang punya potensi atau kantong-kantong pekerja migran di Provinsi Lampung Pak. Lalu seperti apa sebenarnya potret kehidupan masyarakat pekerja migran? Sebenarnya kalau saya lihat peta sebarannya itu hampir merata ya. Dari daerah perdesaan. Kabupaten maupun kota ya Pak? Lebih banyak dari kabupaten ya. Oleh karena Lampung ini Pak Benny 70 persen perlunya ada di pedesaan, bekerja di sektor pertanian. Nah mereka ini ada juga yang dahulunya masuk ke Lampung sebagai transmigrasi. Tapi sekarang sudah masuk generasi ketiga Pak. Jadi kakeknya dulu yang masuk ke Lampung dapat tanah 2 hektare. Kakeknya punya anak 5, tanah 2 hektare dibagi 5. Terus anaknya punya cucu lagi dibagi. Jadi sekarang banyak sekali orang yang tinggal di desa yang seharusnya mereka bekerja di sektor pertanian tapi tidak memiliki lahan. Ini persoalannya. Nah mereka-mereka inilah sebetulnya yang harus mencari pekerjaan. Gitu kan? Nah sebagian besar atau sebagian dari mereka yang akhirnya bekerja sebagai pekerja migran di pedesaan. Nah tentunya saudara-saudara kita ini pendidikannya mungkin lebih banyak SMA ke bawah atau paling 3 SMA gitu. Dan on skill ya gitu ya. Tapi menurut pengamatan kami di antara mereka yang berangkat itu banyak sekali yang kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Bisa kita lihat kalau kita jalan-jalan ke desa, ada rumah bagus gitu ya. Ya. Nah ternyata itu berhasil dia bekerja. Artinya dia bisa mengirim uang atau membawa uang dan bisa diinvestasikan dalam bentuk dia properti, rumah, ada juga yang membuat usaha. Itu ada juga best practice di Lampung Timur kalau tidak salah. Di satu desa itu oleh kepala desanya di koordinir gitu ya. Nah itu nampak sekali. Artinya kalau kita lakukan upaya-upaya pembinaan, kita perlindungan mulai dari berangkatnya jangan sampai dia terjebak ke calo, terjebak ke ijon, atau terjebak kepada agent-agent yang tidak resmi. Itu mudah-mudahan itu bagus. Tapi kalau dia dari awal sudah terjebak ke agent-agent yang tidak resmi tadi, itu alamat bakal susah itu. Ini juga menjadi topik pembahasan kita adalah seperti kata Pak Farizal bahwa banyak masyarakat yang masih tergiur dengan iming-iming gaji besar, kemudian upaya yang besar, namun dengan cara ilegal begitu. Dan ini juga kita butuhkan, Pak Benny gimana sebenarnya cara alur yang tepat bagi masyarakat jika ingin menjadi pekerjaan migran harus seperti apa Pak Benny? Seperti apa prosedurnya? Penanganannya harus dari hulu, dari sumber. Kedua, akses informasi. Itu harus kuat untuk sampai di masyarakat. Kemana dia harus datang untuk mencari informasi tentang peluang kerja, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, pendidikan pelatihan apa yang harus diikuti. Melalui perusahaan mana dia memilih untuk berangkat tentu perusahaan yang memiliki rekam jejak yang tidak pernah terlibat dalam kejahatan sindikat penempatan ilegal. Nah ini penting. Nah kalau dulu Undang-Undang 39-2004 ini kan lebih dimobilisasi oleh para perusahaan, di perekrut, penyalur. Nah Undang-Undang terbaru ini memberi peluang partisipasi sebetulnya. Nah partisipasi untuk rakyat bisa mengetahui persis tentang peluang kerja yang di desa. Itu mandat Undang-Undang di Pasal 4.2.18.2017. Sehingga saya katakan Undang-Undang ini memberi ruang, sinergi, kolaborasi yang konteknya adalah pada pelindungan. Kalau dia berangkat secara benar mengikuti pendidikan dan pelatihan yang itu bisa meningkatkan kapasitas dia untuk disebut sebagai PMI terampil dan profesional, Nah itu sudah pelindungan awal sebetulnya. Ingat katus Patriliani asal Nganjuk, Jawa Timur, dia pekerja rumah tangga. Tahun 2016 dia dikriminalisasi oleh majikannya dan majikan ini adalah orang nomor satu, seorang konglemerat di Bandara Canggi, Singapura. Dia diminta untuk bekerja di kantor sang majikan, bekerja di anak dari sang majikan. Dia menolak karena dia terdidik, tahu persis bahwa kontra kerja yang dia tatangani hanya di majikan, yaitu orang nomor satu di Bandara Canggi. Ketika dia menolak, dia diusir dan dikriminalisasi melakukan pencurian. Dia melawan di pengadilan dan 2020 dia memenangkan. Sebuah peradilan melawan seorang pengusaha konglemerat orang nomor satu di Bandara Canggi. Artinya apa? Jauh dari eksploitasi tindakan kekerasan fisik maupun apapun namanya jika masyarakat kita terdidik dan berangkat secara benar. Baik, terima kasih. Pak Benny dan juga Pak Fariza, kita akan terus mengulas ya. Tapi kita jeda dulu dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sapa Lampung. Terima kasih.